Intro Halo anak-anak, apa kabar? Suster berharap anak-anak semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini Kita masuk pada tema kelima, subtema dua Tema kelima, palawanku, subtema kedua, palawanku, kebanggaanku Nah sebelum kita belajar, suster aja kita semua, mari kita berdoa Kita berdoa dalam hati masing-masing Doa dimulai Doa selesai Oke anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita pada tema kelima ini Palawanku, subtema dua, palawanku, kebanggaanku Muatan PPKN dan IPA dari suster Paulina Kerawain BISY Tujuan pembelajaran Satu, setelah pembelajaran ini selesai Anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna dan simbol sila kelima Pancasila Dua, anak-anak mampu menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Tiga, anak-anak mampu mendiskusikan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Nah, mari kita lihat bagian pertama, bagian A Simbol dan makna sila kelima Pancasila Di sini ada lambang, padi dan kapas Apakah anak-anak masih ingat bagaimana sila kelima Pancasila dan makna yang tergandung di dalamnya? Berser berharap anak-anak masih ingat ya Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima Pancasila disimbolkan Dengan gambar padi dan kapas Seperti yang tertera saat ini Padi melambangkan Kebutuhan pangan Sedangkan kapas melambangkan kebutuhan pakaian Padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar manusia Atau diantara anak-anak ada yang tidak membutuhkan makanan dan pakaian? Pasti tidak ya, semua membutuhkan Ketercukupan keduanya menandakan tercapanya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila Bagian B 2. Menghormati hak-hak orang lain 3. Tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain 5. Tidak bersikap boros 6. Menghargai hasil karya orang lain 7. Suka bekerja keras 8. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan Sikap pelawan dapat dimiliki siapapun termasuk anak-anak kelas 4 8. Akan tetapi apakah sikap anak-anak sudah sesuai dengan makna sila kelima Pancasila? Lihat diri masing-masing, lihat pengalaman masing-masing Sudah cocok, sudah sesuai, atau belum? Perhatikan beberapa contoh kasus berikut Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan Pastikan sikapmu sudah sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat luas Di antaranya sebagai berikut 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 4. Menghormati hak orang lain 5. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial 6. Suka bekerja keras Dalam sila kelima Pancasila Tergandung makna bahwa setiap warga negara Berarti termasuk kita ya Memiliki tanggung jawab agar berupaya memberikan yang terbaik untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Hal tersebut telah diamalkan oleh para pelawan nasional 5. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila? Anak-anak boleh melihat diri masing-masing Dan memandingkannya atau menyesuaikannya dengan sila kelima Pancasila Dan boleh melaksanakan yang terbaik dalam kehidupan setiap hari Dimanapun anak-anak berada Oke anak-anak Tadi kita sudah belajar muatan PPKN Sekarang kita belajar muatan IPA Tujuan pembelajarannya Satu Setelah pembelajaran ini selesai Anak-anak diharapkan Mampu melakukan permainan Yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin Dua Siswa atau anak-anak mampu melakukan percobaan bayangan ganda dengan cermin Apa sebenarnya manfaat cermin? Bagaimana cara kerja cermin? Mengapa kita dapat melihat wajah kita di cermin? Pada dasarnya cermin hanya berfungsi untuk memantulkan cahaya Cahaya yang mengenai tubuh kita akan dipantulkan kembali oleh cermin Sehingga kita dapat melihat bayangan kita di cermin Saat anak-anak sedang berpakaian Kita sering melihat ke cermin Benar atau tidak? Pakai seragam Lihat di cermin Mau ke gereja? Pakai baju? Lihat di cermin Pakai bedah? Lihat di cermin Sepeda motor atau mobil juga memiliki cermin Atau spion Yang akan membantu melihat kondisi jalanan di belakang Cermin memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya Cermin merupakan benda yang memantulkan cahaya Bagian A Komunikasi menggunakan cermin dan cahaya Cermin merupakan benda yang banyak ditemui Dalam kehidupan kita sehari-hari Cermin memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya Cermin merupakan benda yang memantulkan cahaya Berdasarkan bentuk permukanya Cermin terdiri dari dua jenis Yaitu cermin datar dan cermin lengkung Cermin lengkung terdiri dari dua macam Yaitu cermin cembung dan cermin cekung Cermin terdiri dari kaca biasa Kaca biasa atau bukan cermin akan meneruskan hampir seluruh cahaya yang diterimanya Sehingga terlihat transparan di mata Pada bagian belakang cermin terdapat lapisan Cermin yang menghilap yang berguna sebagai pemantulan cahaya Bagian pemantulan cahaya yang ada pada cermin adalah lapisan logam yang sangat tipis Saat ini logam yang biasa digunakan adalah perak atau aluminium Mari kita lihat sifat cahaya yang dihasilkan oleh cermin Berbeda-beda sesuai dengan bentuk permukaannya Berikut sifat-sifat cahaya yang mengenai cermin datar Satu Bayangan benda tegak dan semu Bayangan semu adalah bayangan yang dapat kita lihat dalam cermin Tetapi di tempat bayangan tersebut tidak terdapat cahaya pantul Dua Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya Tiga Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan Empat Bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benda dan sebaliknya Oke Anak-anak bisa melihat Memperhatikan dua cermin yang ada saat ini Bagaimana jika ada dua cermin yang saling berhadapan? Bagaimana bayangan yang terbentuk? Perhatikan gambar di bawah ini Di sini ada dua cermin Anak-anak boleh lihat dan amati Dapatkah Anak-anak menghitung berapa jumlah balok mainan yang sebenarnya Apa saja bentuknya? Dan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin? Gambar yang kedua Perhatikan Kucing-kucing yang ada saat ini Manakah yang merupakan kucing sebenarnya? Yang ada dalam cerminnya Ada berapa banyak bayangan kucing yang terbentuk? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan lihat Amati baik-baik dan diskusikan dengan Orang tuamu atau kakak Atau siapa saja yang ada di rumah Dan bisa membantu anak-anak Untuk menemukan jawabannya B Kaca pembesar Loop Disebut juga kaca pembesar Atau Surya kanta Loop merupakan alat optik Yang terdiri atas lensa Sembung Untuk melihat benda kecil Supaya tampak lebih besar Dari ukuran sebenarnya Loop biasanya digunakan oleh tukang arloji Atau jam tangan Untuk membantu melihat Komponen jam yang ukurannya kecil Oke anak-anakku Itulah pembelajaran kita Muatan PPKN dan IPA Sekarang Seterberikan tugas Tugas PPKN Anak-anak boleh melihat Pada MBP 5 Halaman 52-55 Dan Tugas IPA MBP 5 Halaman 78-81 Terima kasih untuk anak-anak semua Dan Kita akan berjumpa lagi Di pertemuan berikutnya Oke anak-anakku Pembelajaran kita saat ini Sudah selesai Suster berharap Apa yang sudah kita pelajari hari ini Anak-anak teruskan dalam kehidupan Setiap hari Menjadi pelawan kebanggaan Mama dan Papa di rumah Sampai disini Terima kasih Dan sampai jumpa Minggu depan Selamat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jump ub